Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para bursa Mudah-mudahan anda selalu ribukan kejahatan, kelancaran dan mudahan dalam segala aktivitas ya Amin Pada kesempatan minggu yang lalu, ada seorang konstumer kandang kambing ya Yang langsung ingin silaturahim datang ke tempat kami Yaitu Aklia Farm ya, yang berada di Bantul, Yogyakarta Nah, beliau memasang kandang 8 unit ya Model koloni 6 unit Model baterai 2 unit Yang tentunya nanti akan jadi 8 ruang Dan model kandang tumba garut 2 ruang ya Setelah itu saya berikan ukuran floor plan dan saya berikan untuk gambar bentuk serta model floor plan nya ya Dimana nantinya akan digunakan menjadi sebagai ukuran umpak kandang istilahnya untuk alas kandang seperti itu ya Pada kali ini saya diminta untuk langsung survei langsung ke lopangan lokasi pemasangan kandang ya Yang berada di Merian Timbul Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Nah, disana saya diminta untuk mengecek ukuran floor plan Saya juga diminta untuk melihat apakah ukuran sesuai dengan gambar ya Yang sudah saya berikan Nah, oke pemirsa tidak usah lama-lama lagi Mari kita langsung meluncur ke lokasi ya Yang kebetulan tidak jauh dari rumah saya ya Yang berada di Bantul, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta ya Yang berjarak sekitar 6-7 km dari rumah saya Nah, oke mari kita langsung meluncur mengecek apakah ukuran floor plan nya sesuai ya Di Akli Afam yang sudah memesan kandang kami Oke, ikuti terus videonya Pada siang hari ini saya baru berada di Kriantimbul Harjo, Sewon, Bantul Nah, ini letaknya kalau dulu kita pernah ke jetis itu ya Bantul, jetis itu Nah, sekarang untuk lokasi pemasangan kandangnya insya Allah Ini sudah baru dibikinkan untuk alas kandang alias floor plan dan ukuran umpaknya ya Kalau orang bilang itu umpak Jadi, di bawah tiang itu untuk penyangga tiang ya Seperti ini, corcoran Dan saya diminta survei ke sini untuk melihat dan mengecek ini ya Untuk mengecek ukuran dan ukuran lantai dan lebar ya Yang kemarin sudah saya kasih untuk gambaran ukuran floor plan nya dan sudah saya kasih jarak ya Untuk ukuran floor plan nya Seperti ini pemirsa Nah, ini kebetulan ini pesannya kandang koloni Ada, kandang baterai ada, kandang untuk domba garut juga ada ya Jadi, untuk kali ini pemesannya komplit ya Kombinasi pokoknya kandang koloni ada, kandang domba garut ada dan kandang baterai ada Nah, seperti ini Nah, rencananya untuk yang bagian, bagian kalau tidak salah bagian mana ya Ini kanan ya Bagian kanan nanti akan dibangun kandang koloni semua Dan yang bagian kiri, sebagian dua pelong akan diberikan atau akan dibuat kandang baterai ya Kandang baterai 2 unit, itu kalau tidak salah 8 sekat ya 8 sekat Jadi, untuk 8 unit ini, 6 unit kandang koloni dan 2 unit kandang baterai Sementara di sini yang di belakang saya ini, insya Allah akan dibangun kandang domba garut Satu sekat, dan ini satu sekat ya Jadi, kandang domba garut berada bedapan Satu untuk pejantan ya Yang satu untuk pejantan juga Jadi, ya seperti itulah untuk ukuran dan untuk jaraknya seperti itu Nah, sekarang langsung saja ya Kita cek untuk jarak floor plan dan ukurannya ya Seperti ini pemirsa Kemarin sudah saya gambarkan ya, sudah saya gambarkan jarak dan ukuran floor plan-nya Seperti apa dan ketinggiannya seperti apa ya Nah, oke Kita langsung ukur ya Seperti ini pemirsa Oh ya pemirsa, berhubung ini dari pemirsaan kandang Jaraknya lantai jauh ya Ini harus diuruk lagi Diuruk dulu ya Diratakan dengan kalih apa? Batak apa pak? Rencananya 50 cm Oh ya, ya jadi untuk ketinggiannya Katanya sih 50 cm ya Seperti ini Nah, seperti ini Segini pemirsa Diuruk segini tingginya ya 50 cm nanti Dari tanah 50 cm Nah, tihangnya pun nanti ketinggiannya 50 cm Jadi, ya mungkin segini ya Nanti untuk alas bawahnya Seginilah Nah, sementara ini sekitar ada 1 meter ya Dari tanah lu Untuk tingginya Nah, ada 1 meter ya Ya, 1 meter kurang lah Kurang dikit Nah, ini jadi nguruknya sekitar 40 cm ya pemirsa 40 cm dari tanah ini ya Yang belum diuruk Nah, nanti Untuk rencananya Katanya sih Mau dibangun Atau mau dibikin Apa? Alas corcoran yang kebawah Yang kebawah untuk Pembuangan kotoran Rencananya Nah, seperti itu Nah, kesana juga ada Rencana sih Ada pembuat Pembuangan kotoran ya Dan Pembuangan kotoran urin Dan Pembuangan kotoran Hewan ya Nanti akan Mungkin akan digunakan Seperti pupuk Atau yang lain ya Ya, oke pemirsa Kita ukur dulu Untuk jaraknya ya Jaraknya Untuk as As floor planenya ya Apakah Beda atau Ini ya Tapi Sepertinya Kalau udah diukur Ini ya Sama ya Asnya Kita untuk kandang koloni 195 Nah, ini bener Ya 195 Ini pemirsa Pas banget 195 Dan Untuk kesannya Pun Kesana 195 Sama pemirsa Jadi Nanti Sekitar Sekini Pemirsa Nanti diuruk Segini Tingginya Tinggi Alasnya Segini 50 cm Ini Lumayan Muruknya Lumayan Dalam sekaria Lumayan Jadi untuk Asnya Untuk asnya 195 Pas Nah, udah diukur 195 Pas ya Tepat Dan yang ini juga sama ya Untuk ukuran jarak Kandang model baterai Dan kandang model koloni 195 Yang kandang baterainya Kita cek dulu Nah, oke Sama ya Ya oke Sama 195 Jadi untuk ukurannya Jadi untuk ukurannya Asnya Jadi As yang tengah itu Menapak dari Tiang ya Dari tiang Menapak Tengah-tengah ya Jadi Saat pemasangan Sangat rapi Dan Bisa diperkirakan Tambah kuat ya Untuk kekuatan Tiang dan kandangnya ya Kalau as ya Seperti itu Ini insya Allah Sekitar Tiga mingguan ya Untuk pengerjaan kandang Dan kita pasang Sampai sini Nah, ini juga pas cukup ya Mudah-mudahan Ini semuanya selesai Untuk pengerjaan Floor pen Dan alas kandangnya Dan saat kita pasang Mudah-mudahan Selesai ya Sesuai dengan Tarapan Dan Ini ya Sesuai dengan Prediksi ya Ya oke pemirsa Seperti itulah Untuk survei kandang Ke lokasi lapangan Pemesan Customer kami ya Yang berada di Merian Timbul Harjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta Yaitu Akliafam ya Oke Ikuti terus video Selanjutnya Yang nantinya Akan dilakukan Pemasangan kandang kambing Serta untuk Review kandang kambing Serta nanti ada Live Eksklusif Untuk Sesi wawancara Dengan pemiliknya ya Insya Allah Yang akan Kalau tidak salah Akan kami Lakukan pemasangan kandang kami Sekitar 3 minggu lagi ya Setelah Floorplainnya selesai Dan setelah kandangnya selesai Dikerjakan tentunya ya Nah oke Bagi pemirsa Yang ingin langsung Tanya-tanya Tentang kandang kambing Ataupun mungkin Ingin konsultasi Tentang ukuran kandang Tentang spek kandang kambing Ataupun Ingin tahu model-model Kandang kambing Silahkan langsung ya Dicek link deskripsi Ataupun bisa langsung Kontakt di nomor kami ya Nomor whatsapp Ataupun bisa DM Melalui instagram Ataupun langsung Silaturahim datang Ketempat kami Di Pangandaran Jawa Barat Untuk pembuatan kandang kambing ya Jika saya pas Baru berada di Jogja Mungkin bisa Silaturahim ke Jogja ya Seperti kemarin Customer dari Akiah Farm ya Oke pemirsa Terima kasih Sudah menyaksikan video kami Barangkali teman-teman Untuk referensi Kandang seperti apa Bisa langsung cek ya Di video-video kami Yang lainnya Mungkin bagi teman-teman Bisa untuk referensi kandang Ataupun untuk wacana ya Untuk kandang ke depannya Seperti apa Dan ingin seperti apa Untuk kandang yang dibutuhkan ya Oke Saya Zaki Ahmad Saya mohon pamit Saya mohon maaf Jika banyak salah kata Dan kehilapan Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kandangas Terima kasih telah menonton!